gara-gara ati nemat senten ati nemati la korupsi pit rongatus pitung puluh jiko triliun wong kita waru duit semiliar beora pernah waru bentuknya kayak ngapa mungkru-mungkru ngutok betul la rongatus pitung puluh jiko triliun barang ditangkep cengengesan cengar-cengir malah sarang heo kan ini kusing di mesut ati nemati gara-gara ne mangan barang harum hilang rasa kemanusiaannya na'udhu billahi min makanya dulu bapaknya imam syafi'i waktu lagi statusnya bujang cokok masih perjaga ini ku lagi tindakan teng satu perjalanan di anu ngaji ini sampe jam loro sore kan iya mungkru takontok aku jelas nih karo sampe yang aku khawatir durung selesai wis ditinggal bubar kan repot salu ala nabi muhammad bapaknya imam syafi'i melakukan perjalanan di tengah perjalanan kehabisan pekel ngucap dong neng sebelai kali di tengah hutan ya Allah kulo ketelasan sangun neng jenon mari rejekitan kulo mesti kulo tambah gede syukure ngantikane bapaknya imam syafi'i dan ternyata nengbe ngucap begitu tiba-tiba teng pinggir kali ada jambu keli what is a keli keli is a kendang what is a kendang kendang is a kintir what is a kintir kintir is hanyut you know hanyut ah yes i do paktel nengbe perdoa njaluk ceki langsung diparingi jambu keli keli jambu ini dipundut langsung ucap dong ya Allah kulo nengbe nungo kok langsung diparingi rejek ingge niki kulo tampi kulo dahar kanti ngucap hamdallah ketika di ucap bismillah dipangan jambu ini separoh bareng telah separoh ada yang geranjel ya Allah kua kuasa lemangan ya niki jambu berarti ono wite nik ono wite berarti ono sing dueni nik ono sing dueni ono sing rumati ya Allah lu direng jaluk ikhlasi sing dueni langsung tak pangan kuatir kepeden bapak imam syafi'i goleti siapa sing dueni menyusuri sepanjang kali ketemulah niku perkebunan jambu pirang-pirang hektar lagi panen akhirnya sing kagungan perkebunan jambu ditangleti kalau bapak ini imam syafi'i assalamualaikum pak kaji waalaikum wa salam untuk apa mas ya Allah pak kaji nampu jenengan sing kagungan perkebunan jambu niki ngga kula kiyambek untuk apa ya Allah pak kaji kula niki makan jambu jambu ini jenengan enteng separuh niki paruannya kula wang sulakan nah niki sing pun terlanjur melepeteng-beteng ya Allah lu direngi ikhlasin jenengan pak kaji mugu mugu jenengan ikhlas ngga kali jambu sing kula pangan separuh kok sampeyan kibujang mandananeh ya mas ngga jambu ini di pangan mugueteng kukar rindam jenengan 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 ikhlasin kula ngga pak kaji kukar jenengan jenengan ya wis next sampeyan golet ikhlasin kula supaya kula ikhlas karo jambu separuh sing pangan pangan maka sampeyan kudu kerja karo aku telung tahun tapi ora bayaran kudu senengku pak kaji ngga pripun sanggup nopombotan kukar ikhlasin kula kudu senengku ngga tak sanggupi menari panjengan panjengan ikhlasin ngatan kalau tak kerja walaupun tanpa upah kalau ngukulet ikhlasin jenengan pak kaji tenangan dilakon ngga tiga tahun tanpa upah tanpa bayaran namung diparingi daran sedinten pingkale namung diparingi baju petelesan kerja ngga nyambut gawe setelah telung tahun berlalu bapak imam safi terus ngucap pak kaji kalau pun kerja kali njenengan ini telung tahun jatuh tempo orang bayar ngga panggung ngulet ikhlasin jenengang nah ini walaupun jamu separoh mpn wisttoktok nambien kulo dalaken bien tapi kan senengku pun tiga tahun jampun ikhlas nopo dereng kali kulo pripun gak mas kulo kok rasanya nih kue sing geranjil mawon kok saya sampe aneh banget kata senegi mawon mas supaya aku tambah ikhlas karo jampu separoh sing binti pangan telung tahun ke pengger sampe an dinok sakniki harus menikahi anak perempuan saya yuaa om pak kaji orau sahmawi di perintah ni ku singkular parep kapan kulo nikahi putrin jenengan oco kukup ger sampe an maap anak perempuan yang saya akan nikahkan kali jenengan maap kekurangan fisiknya matanya buta kupingnya tuli kakinya lumpuh yuaa amu pak kaji ni ku menung sono bosanes deneng lengkap temen ya picek ya budeg lumpuh malih sekedah pak kaji komanda nabot ngeh can kulo nikah kan pengalanan ganteng pak kaji anggar putrin jenen picek yara warung ganteng ku budeg maning dundang sayang yara nyawuri lawi lawi lumpuh maning eh sekedah tapi kan si nglumpuh si kileng ya pak kaji ya rapapa lah si kena diarah kapan klo nikahi putrin jenen pak kaji nginjang pagi kukupan temen pak kaji lho klo bekerja kalin jenengan norah bayaran klo buatan gak ada sepeser bandang gini kai putrin jenengan orang usah mahar maharan mas maharan sampean ni kai anak wadon cukup bimahrul cambu separo sing bian telung tahun ke pengker sampean bangan kai betok oh oh ngeh pak kaji tak nikahi putrin jenengan asal jenen ikhlas karut jambu sing telung tahun ke pengker kelopangan temenan keesokan paginya bapak ke imam syafi'i mpun benten statusnya buten perjaka malih tapi calon pengantin kakung wali nikah saksi nikah pun siap pengantin kakung gini ku bapak ke imam syafi'i ngantin-ngantin ni calon bojone metu orang metu-metu ardi titenianu sikile ngambah lemah apura cebule tidak dikeluarkan oleh sang ayah bareng ijab kobul abdun nikah terlaksana bareng bengi terjadilah malam pertama guys aku lagi cerita bapak e imam syafi'i ini kebrok sampai mencurigakan sampai bareng malam pertama bapak imam syafi'i langsung menuju tanggone kamarnya pengantin estri ternyata ketok pintu ke mutan eh ngapain ketok pintu budeg ngurasidok ketok pintu akhirnya langsung lepet tang kamar iyalah kamarnya padeng sangat pun dias indah walaupun maaf bapak imam syafi'i ngerti bojone neku istrinya budeg tuli tapi tetep ngangge adab bapak imam syafi'i ngucap salam walaupun ya mesti harus dijawab yung budeg assalamualaikum eh ternyata ada jawaban bareng dijawab ya salam muncullah sosok-sosok gadis cantik cerita dengan tergerai rambutnya begitu panjang malah wayu nih luar biasa saking ngayu nih uh gede duwer lencir kuning mimpi lirung bangir memberi paten belala kulitnya putih lirungnya mincis mene tipis meringis-meringis ayu nih persis kayak mumpuni ingguyuh nainzenan ingguyuh nge ceh ngeceh nih guyung-guyuh bodi seming ternyata saking ayu neke wong wadun bu nang jerok kemar ini ku semok ke semok ke denok ke denok ke montok ke montok ke ini pake kol-kol aku bro bareng ngucap syukur orang lain sujud syukur seneng banget bapak imam syafi niku nganti lebar sujud syukur terjadilah kiu-kiu cukuruku wis ngalami wis ngalami bedo rumah tangga bedo ceritanya bedo pengantin bedo tirakatnya maaf segedik titip pesen kali konco-konco gadis yang belum nikah bujang-bujang joko yang belum nikah ataupun perawan tua eh perawan tua pengantin lawas pengantin bodol bodolan pengantin pengantin expired kadal luarsa maaf ada salah satu ijazah bahwa ternyata bu malam ijab kobol malam ijab kobol ini kenapa? paginya ijab kobol malamnya niku disebut malam ijab kobol malam dimana tidak tertolaknya doa pengantin estri pengantin kaku lagi mandi mandi niku seupas-upasek seido-ido mandi banget kue ini udah lagi ngerani aku malam ijab kobol niku maka pergunakanlah malam tidak tertolaknya doa dengan cara eling karo gusti kan wisah mumpuni melakukan pun halal mpun halal tapi bojoneku kan ngatur nafsu bukan-bukan mu bernapsu maka malam ijab kobol dipergunakan untuk kata-kata eling karo gusti Allah dengan cara eling karo gusti Allah bisa sholat taubat sholat hajat kemudian mujahadah ek bojoneku laman dan mending uleh ijazah mung sewengi onten kocok santri tegal recok kaparingan dawuh nganti patang puluh jidino guys nieng nieng mung patang puluh jidino yorang nanti nieng tapi deneng bapak imam safi langsung piuk-piuk cukuruk nanti kuk deruk barang loh bapak imam safi ya jangan disamakan dengan kita yang awam bapak imam safi tirakatnya di atas umumi menungso maka ketika sudah kyuk-kyuk cukurukuk waya subuhan terus keramas ek walik keramas terus subuhan untung mengkosori malam ahad malam ahad napa malam minggu minggu napa ahad ya ahad lah masakul huwa lahu minggu hehehe tang fatul izar nah kepingin di bocah solein soleha jangan melakukan pas malam satu karena malam minggu oke dadas mangkombengi nyong preindingin bareng Bapak Imam Zafi maya subuh lebar subuhan terus ngantikan kali Bapak mertuane pak kaji pokok jipak kaji mertuamu gwis ganti onge non sewu pak berarti anjik beton apa-napa bu jenengnya lari ke atas nikom beton apa nge dipototo meriki rati jembar katu sekanang ngelekep sangat nikipan nase nge beton apa-napa tangganu rasa melu kucampur oh jeneng liike ayo apa-apa make onten bocah nangis tang pengajian tanggut paling gausah melu kucampur melu ngedumel kadang-kadang anak bocah nangis tanggani ngucap bocah rewel ibu nih melu tersinggung melu pusing gue nih ngurus kan onten ibu nih pas rakan mau ngalibu nih kan ibu nih sih ngelaku ngertos dengan mental pas sikis anak jenengnya bocang kepanasan nangis pingin mimi nangis jenengnya ku kepingin mimi tapi kan masa nangarepe pasar melentek 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 nah kan mau dapam riko mau dapam riko apa jeneng anora bisa nyilinga nah tutupin barangan kaya ini mau sing ngerangkul nyong giege omala kekekekekeke ngacung ngaku dewe ke apa 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 jeneng anggar melentek melentek naura papa jeneng arpora noleh dikira nih gulura bisa noleh anak-anak kita sing pada tiba-tiba pengawasan mudah-mudahan jatuh sarin soleh soleh kerasan tengah pesantren ilmu nesing manfaat barokah Allahumma pak kaji berarti wikin jeneng an ngapusin nyong alah gr temen anak mertua ngapusin mantu dan jeneng an ngendekan putri jeneng an picek budek yang lumpuh nyatane mau bangi tak cicipi orang kaya ini mas nyong anana nyatan ngapusin tapi nyong ngetes sampean anak kuat dan kuya lain daripada yang lain perempuan yang memang picek bisa meruh tapi orang kan gua meriksani barang madorot orang pernah meriksani barang-barang dosa budek memang bisa kerungu tapi orang kan gua ngurungu barang-barang kan maksiat barang-barang dosa apa mana ngurungu sartinang rasani tanggane belas yang ketiga anak saya memang lumpuh kakinya bisa melaku tapi orang pernah kan gua melaku nang barang-barang sing maksiat setiap melaku gua li tridonego kalo tak pikir sampean adalah perempuan jeneng an adalah wong lanang sing pas kan gua nak wadun soal jeneng an tiga tahun yang lalu datang hanya gara-gara jambu separo dan ikhlasi kulo ternyata kerso kerjo karo kulo tanpa upah sing akhire dari bapaknya yang sangat menjaga kesucian rizki ibunya sakit menjaga kesucian indra perasa lahirlah seorang salafus soleh ngibun manika imam syafi'i sinten ulama singurah kenal kali imam syafi'i cerdas eqnya tinggi daya hafalnya kuat nganti bayi ini imam syafi'i benten dengan bayi pada umumnya bayi pada umumnya sembilan bulan sepuluh hari tengkandungan sang ibu betul? tapi imam syafi'i tengkandungan sampe patang tahun guys jajalanger lurah tegal syarikat jiurib suyono patang tahunan kandungan ibu metu-metu bengosen soaleh benten tirakate maka dari ini saya menyampaikan mari kita sebagai tiangnang untuk tilung ulama ketika matos rizki istiqomah ingkang halal ingkang bersih merek organisasi wadahe nikit diuripurip dengan tidak hanya pakai seragamnya saja tapi mampu bangga ngamaliyah menjalankan amaliyah ngadotin ulama dan berkantunya akhirat amin allahuhumma jam pinten jam pinten nikit jam 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 11 gemata gemat jam 8 jam pun damun ini nanti kalau pun cekap ga ibunya yang pun marahi lepun cekap ga bu dère nanggap dewek soalnya ngapun tadi nganggap bahwa udah lu kalau saking kelurahan tambak Rejo pro-rejo kota saking pro-rejo kota kalau memang di bahan-bahan ngilang disiapakan hotel benbotan mawin datakwangsul senikin bareng rabi bingung aparin cilacap apa bari maling temanggung akhirnya disiapakan hotel tentang panitia tapi kalau pun pada melepet hotel lo ditelepon kali keluarga kula biyungnya kula rati ngedrok langsung lepet rumah sakit karena memang gadah penyakit roti kronis jantung asma as perno-perno penyakit deh sehingga akhirnya mau enggak mau kula langsung diantar kali bojonek kula langsung ke rumah sakit mereka sehingga akhirnya ngapun tansangat hotel imbatan siostiti lemi tapi panitia mengikhlaskan mereka kagam sotaku gieh nyuntambang barokah punya pulang gieh cita-citanya kepingin damel goraan rakyat tangan litalitan mergo bojonek kulong gieh alhamdulillah santrini pun mbak hudori gieh senacan kulong dinten dinten ceramah tapi pinginnya gieh sesuk ketikapun buatan ting panggung-panggung malih pinginnya gieh tenggirio gadah larilah ngaji sareng-sareng tenggirio niatek kulong adem maka inilah kami keluarga besar muslimat anak ranting silo tepuk tangan dulu dong kaget muslimat yang begitu luar biasa mudah-mudahan dengan kita hadir temeriki ditetapakan imani ditetapakan islami ditambahi ikhsani peringin sehat panjang yusof 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 manfaat barokah diparidur yang soling soliqah warga masyarakat tinggal alih ibadah muslimat dijauhkan dari wabah musibah jadi istri yang soliqah keluarga yang ahlul jannah pungkasan yusof sagat husnul khatimah batur mba nun sangat bapak sekcam wakili di forkom bincang pak lurah ingka mendukung kami muslimat muslimat PAC kecamatan bruno fatayat PC Kabupaten Purworejo langsdaya keluarga besar masyarakat ingka hadir wantan mereka majelis saya harap sakwat tawis temeriki mawan ibu ampun ke sokondur ampun ke sesuat jengkar losum tertip mawan jaga barang bawan anda masing-masing putar nincerengan get di cepeng kersanem buatan ical karena maniki kuatah dan padat sangat jamaah losum sing temeriki lunggum maun ibu nge saya harap tertip maun kersanem buatan usuk-usukan buatan dusuk-dusukan oke sekedap infak sodakoh kita hari ini dari sedoyo warga masyarakat kecamatan bruno untuk keluarga besar kemaselatan anak ranting silo pekantuk infak hitung cepat pakai kwikon mendapatkan dua belas juta 78 ribu rupiah saya ulang dua belas juta 78 ribu rupiah alhamdulillah gula suhun ampun kondur tertip mawan doa sama ketipun imam ikalian romok yai saking kawulah matur banun sangat bipari doa jangan pulang dengan tidak ada halangan satu apa sakit kepanggil langsung wantan ing sanis majelis amin allahumma matur banun sangat bukit saking keluarga besar muslimat al-mustafa matur banun sangat saking sedoyo warga masyarakat wantan ing telatah silo meniko setelah pajaki pampuntan usikku wanaksibitaku Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh